Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unboxedik Dan kali ini kita mau unboxing lagi Ada sebuah produk dari Rexus Sebenernya gue punya 2 produk Tapi nanti akan gue bikin video terpisah Supaya gak kelamaan Yang pertama adalah Rexus Bangi J3 Ini produk lama Jadi harusnya kalian sebagian besar udah tau ya Jadi fungsinya adalah Sebagai mouse Bangi Yang belum tau mouse Bangi itu Gue gak tau penyebutannya apakah benar atau salah Bangi Jadi dia nanti akan mencepit Kabel mouse kalian di bagian tengah sini Supaya waktu kalian menggerak-gerakan mouse itu Gak nyangkut kabelnya kesana kemari ya Jadi lebih rapi lah intinya Cocok buat kalian gamers yang Mungkin sering main FPS FPS ya yang gerakannya tuh lumayan cepet Jadi pake ini biar lebih Lebih jago mungkin lebih pro Oke kemasannya kayak begini Di bagian depan Kemudian kita balik ke bagian samping Selain dia untuk mouse Bangi Dia punya 3 fungsi ya Mouse Bangi yang pertama Yang kedua adalah headset stand Jadi kalian bisa taruh headset kalian disini juga Kemudian yang terakhir adalah USB hub Jadi dia punya USB hub Mungkin kalian mau colok flash disk Atau mau colok apapun yang butuh USB Bisa langsung disini Lebih praktis daripada kalian nyolok mungkin di PC kalian Mungkin posisinya agak sulit dijangkau Dan yang terakhir Mungkin ini bonusnya Yaitu dia ada RGB nya Di bagian headstand dan juga di bagian bawahnya ya Kaki-kakinya Dan ini bisa diganti-ganti untuk RGB nya Ada beberapa mode Yaitu yang pertama adalah mode braiding Dan yang kedua adalah mode constant color ya Jadi ada 7 warna Nanti kalian bisa ganti-ganti sesuka kalian Oke kemasannya kayak begini Kita mau langsung Bongkar aja Dan ini adalah yang warna hitam Jadi dia punya dua warna Warna putih dan warna hitam Tapi karena Menurut gue Kalau RGB-RGB nya gitu Kayaknya lebih Keren Lebih kontras Kalau warnanya hitam ya Dan selain itu Kalau yang putih menurut gue Cepet kotor ya Apalagi gue Orang yang sedikit males Untuk ngebersihin Jadi Ujung-ujungnya Kalau dipakai berbulan-bulan Pasti bakalan Kotor Jadi gue bilang warna hitam aja Oke Kita keluarin Di bagian dalam Di sini ada Bangi J3 nya Oke Kemudian di sini ada Kartu Garansi Kita masukin aja Kemudian di sini ada Buku petunjuknya Bukan buku sih ya Tipis banget soalnya Oke Petunjuknya kita masukin Dan di sini ada Kabel USB A to USB A Nanti ini untuk Powernya dan juga RGB nya ya Jadi kalau kalian gak colok ini ya Cuma jadi headstand doang Dan cuma jadi Mouse Bangi doang Tapi USB hubnya gak bisa Untuk bisa jalankan USB hubnya Dan RGB nya harus dicolok ya Ke PC kalian Oke kita Pinggirin dulu Dus nya Sekarang kita mau lihat Langsung ke Si Mouse Bangi J3 Ini Kita taruh sini aja Dus nya Oke kabelnya di sini Pinggirin Dan Oke kita keluarin Oke warnanya Black ya Bener-bener black Di sini ada plastiknya Kita Kotek dulu plastiknya Oke Dan untuk bahannya sendiri Materialnya Sebagian besar yang gue rasain ini Materialnya masih plastik ya Ini masih plastik Tapi lumayan kokoh Untuk bagian bawahnya ini lumayan berat Dan ini Materialnya plastik ya Tapi bagian dalamnya itu glossy Bagian atas sini glossy Kemudian di samping-sampingnya itu Dove-dove gitu ya Untuk bahannya ya Kemudian di sini ada Nah di sini untuk On-Off LED nya ya Bisa on-off Bisa ganti mode juga Harusnya Dan di sini ada USB hub Ada 3 buah USB hub Tapi Yang Bisa dipakai cuma 2 Karena yang satunya ini Untuk input nya ya Untuk power nya Dan Ini untuk bangi nya Jadi dia Bahannya karet elastis Jadi Bisa ngikutin kabel mouse kalian Biar gak nyangkut ya Kayak gitu ya Oke sekarang kita mau coba dulu Kita rasain Gimana sih Rasanya pake Mouse bangi ini Karena sebelumnya gue gak pernah pake Mouse bangi ya Oke Sebelum itu Di bagian bawahnya ya Ini ada karet Penjaganya Standnya Jadi biar gak gerak-gerak gitu Biar dia tetep Kokoh gitu Gak gerak Oke kita mau cobain dulu So Pas gue coba Si rexus mouse bangi J3 ini Saat gue bermain game Pergerakan mouse gue Jadi Lebih enak Karena Ya Biasanya gue ketemu kasus tuh Macet Karena kabelnya tuh nyangkut Tapi Sekarang setelah gue pake Si bangi J3 itu Gue udah gak pernah ngerasain Mouse gue nyangkut Logo rexus Di bagian bawah Juga berfungsi Buat ngatur RGB nya Bisa mode branding Constant color Dan buat yang gak suka RGB Bisa dimatikan aja Dengan menekan Akak lama Logo rexus nya Selain itu Gue juga gak pusing lagi Buat naruh headphone gue Karena si rexus bangi J3 ini Bisa membuat headphone gue Lebih aman dan rapi So Kesimpulan gue Dengan harga 200 ribu Kembali seribu Rexus bangi J3 ini Cukup recommended Buat kalian yang tertarik Link pembelian gue taruh Di deskripsi Dan Seperti biasa Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like Di share Dan di subscribe Dan jangan lupa Untuk follow juga Instagram Unboxedic At Unboxedic Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye guys Bye guys